waduh waduh langsung ada hadiah nih kata orang Medan aneh cuy bang apa artinya? hancur kali bang ya halo kembali lagi bersama saya pengempul mobil saya kasih tau dulu kesenangannya kita ya yang buat kita happy sekarang nih mobil ini adalah mobil pertama yang kita beli pakai AdSense YouTube-nya kita selama setahun kita bekerja ya kebelilah Ford Everest ini Kenapa kita pilih for average Nanti kita akan urai semua Jadi konsepnya kita akan membangun mobil Mobil solar, diesel, Matic Tentunya sesuai dengan kondisi Jakarta Di harga sekisaran 100 jutaan Jadi mobil ini kita beli bahan Nanti kita bangun total biayanya berapa Habis itu kita pakai road trip Habis itu kita jual Lihat teman-teman Mau beli gak mobil ini? Cocok gak dibeli? Kalau gak cocok dibeli berarti saya gagal Berarti mobil ini gak laku Bener gak Regan? Jadi mobil operasional kita Berarti pengapun masih gak ada apa-apanya Gitu aja kita ngomong Nah ini adalah di belakang saya adalah Mobil Ford Everest tahun 2009 TDCi Nah kalangan Ford Pasti semua orang pada bilang Bang kenapa gak ambil TDI? Kenapa ambil TDCi? Ya itu TDI itu menurut saya itu terlalu tradisional Dan harganya itu Karena banyak orang goreng TDI ya Jadi harga TDI itu hampir mirip sama TDCi Jelaskan sedikit dong Apa itu TDI dan apa itu TDCi? Google aja sendiri Kalau aku jelasin enak kali kalian Gak mau Panjang Jadi TDCi itu Singkat cerita TDCi itu Yang sistem pembakarannya jauh lebih modern Sistem pembakarannya lebih modern TDI itu yang lebih Tradisional Jadi dibilang TDI bisa pakai solar busuk TDCi gak bisa pakai solar busuk Tetapi saya kasih tau TDCi yang ini Kita pasti pakai solar busuk Karena? Kita akan sesuaikan dengan kantong kita Yang pas-pasan ini Oke? Bisa aja ya Jadi mobil ini kita dapatkan Mobil tangga pertama dari baru Mobil X tambang Dari Kalimantan Kalian bisa lihat Plat nomernya KB Jadi kita terinspirasi dari seorang Mas Turing Wan Hanif Jadi Mas Turing Wan Hanif itu Mengebangun mobil X tambang kan Ya kita juga sama Mengebangun mobil X tambang Bedanya Saya juga sering bilang Orang kaya itu kalah Sama orang hoki Betul Bedanya punya kita Ini tangga pertama dari baru Dan yang pakai mobil ini Pak kau jauh Kalau kata orang medan Artinya apa tuh? Yang pakai helm putih Pakai helm putih Oh Manager Manager Jadi mobil ini Bisa dibilang itu sangat terawat Dan kelihatan banget Cintanya sama mobil ini Nanti saya jelaskan Dari beberapa krisennya Terus sekarang saya bilang Harganya gak terlalu murah ya Ini harganya agak tinggi Tapi karena kondisinya ya Bagus gitu aja Gak terlalu banyak Yang harus diganti Kita mulai lari belakang Nah Seperti bumper belakang ini ARB ini kan Agak kita copot Kita jual Satu juta lah kita bilang Kita bilang ini laku satu juta Udah ada tabungan kita Satu juta berarti reganya Ya Yang atas ini kita jual Di harga dua juta Kita masuk lagi Mimper depan Mimper depan sama fog lamp Segala macam Anggap satu juta setengah Ya kan Nah teman-teman bilang Bang murah kali begini-begini Kamu yang mau beli Kamu langsung DM ke kita Langsung ambil barangnya Bawa pulang DM ke pengapul mobil Pengapul mobil Yang saya ngomong itu Sesuai real semua Nah Langkah-langkah Apa yang kita akan lakukan Setelah kita beli Sebuah Ford Everest Kalau kita ngomong Ford Kita ingatnya sama siapa Masterclass ID dong Ya Sama yang King Kong gede gitu Ya Kita masuk ke King Kong Masuk ke Budi Kita lihat Apa yang dia bisa kerjain dari mobil ini Ya kan Tadi sekelas kita bawa Mesinnya sih bagus Gak ada masalah Cuma namanya solar itu Kita harus ada Plurging Ya nanti yang di tempat masterclass itu Saya akan minta dia Meskipun dia bilang Oh gue ada tau begini-begini Gak mau percaya Kan saya belum tau Saya belum garansi dia kan Kita belum garansi dia Jadi kita gak mau tau Kita kasih dia kerjain nanti Yang saya kasih dia notes Yang harus kerjain Refresh air radiator Minyak rem kuras Minyak gearbox kuras Oli mesin kuras Apa tuh Filter oli Timing belt Timing belt Parking head Parking Parking egg hose Terus Oil bleeder turbo Direlokasi Kalau gak dipasang Oil cat tank Kenapa? Karena oil bleeder Dari turbo solar ini Selalu mengeluarkan asap Kalau misalnya Ringnya udah aus Keluar asap pun terlalu banyak Nah sehingga timbullah Timbullah Asap putih Di mobil Tapi ini tadi kita gas-gas Gak ada asap putih ya Gak ada dong Cuma kita menjaga Kita pake oil cat tank Nanti oil cat tanknya Kita ambil sama J-Way Auto Works Terus di bagian kaki-aki Tadi setelah saya cek Terot-terotnya semua bagus Paling bagian depan bagus ya Bagus Kampasnya kita ganti Terus piringan cakramnya kita bubut Karena kita wajet ya Kita gak ganti baru Sobraker belakang udah harus ganti Sama bearingnya Setelah keluar dari bengkel Mobil ini bener-bener fresh Seperti mobil baru Saya maunya begitu Ya setiap kita bangun mobil Bangun mobil pengepul Ya begitu Makanya orang bisa bilang Pengepul mobil style Harga murah Tapi mobilnya rasa baru Ya gitu Nah interiornya cek Interiornya kita butuh Bantuan dari Auto Netcare dong Kita butuh bantuan dari Auto Netcare Wah Langsung ada hadiah nih Kata orang Medan Aneh cuy bang Nah partinya Hancur kali bang Ya interiornya super kotor Tapi gak rusak ya Super kotor tapi gak rusak Nah Kalau teman-teman Ada yang usaha ban Pengen promote ke kita Ayo Kita mau pasang ban Kita lagi cari ban ukuran standar Jadi ban ya Bukan velet ya Veletnya kita pakai yang apa yang ada Nanti kita cat ulang Nanti saya pengen mobil ini Kelihatan itu OEM 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 Pokoknya gimana caranya Ini keluar Kelihatan Ini bangunan pengepul Nah tetap harus ada di mobil ini Ini kacanya Kita buka semua Nah kalau joknya Ini akan kita isi busa doang Agak tinggi Terus Gak akan kita cat ulang Ini ya Karena ini kulit asli Saya pengen dibersihin Semaksimal mungkin Yaitu apa adanya kita pakai Auto net care bisa lah Auto net care bisa Jadi interior nanti kita bersihin semua Nah di bagian audio Nanti mungkin saya akan Bukan meminta Saya akan menodong ke duta audio Menodong? Iya saya nodong ke duta audio Saya minta dipasangin Two way Dan plus sepolong Di bagian sininya itu Atasnya itu Nanti kita pakai TV TV yang gantung Dan bagian aslinya Tolong master cast Kayaknya yang paling banyak ini Kerjaannya master cast Panas aslinya Master cast sama pengepul Yang paling banyak ya Kerjaannya ya Udah kita gak usah Terlalu banyak ngomong lagi Kita langsung jalan ke MasterCardus.id Kita kasih mereka challenge Today challenge Oke? Oke Nah sekarang kita udah sampai Di master cast dot id Biasanya bengkel spesialis fort ya Seperti saya bilang Kita ke master cast Karena mau Karena ini bengkel teman saya juga Bisa dapat lebih murah juga Kita masuk dia Mau kita complain juga bisa Kita mau kita palak dia kali ini Masuk kita Ini Bud Nih ketemu nih sama Budi nih Bud Sudah ramah nih Susah kali Susah kali semua dia Biasanya di PHP terus Pakaiannya aku sombong Bud Mobil kan udah masuk tuh Bud Kau udah liat kondisinya Udah Cakep gak? Iya keren sih Keren? Keren Kerusakannya parah gak? Gak terlalu sih Gak terlalu ya? Gak terlalu ya? Masih bisa teratasi sama master cast id Walaupun masih yang parah separah-parahnya juga bisa Oke Jadi ini semua masih bisa Kita masuk kita lihat keadaan mobil ya Sambil kita lihat Lingkungan kerjanya Wih sombong kali disini kau kerjanya memang rapi Gak boleh berserak ya bengkelnya Bud Biasanya mobil yang X tambang begini masuk ke sini Kan bukan sekali kau kerjain gini kan Udah sering juga kan Jadi kita masuk ke sini Yang pertama kali lo harus kerjain itu apa dulu nih? Mesinnya dulu Ya aku juga tau mesin udah sampai sini gak kerjain mesin Kerjain apa lagi kau? Iya kan ada mesin Ada kaki-kaki Oh Oke 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 Jadi mesinnya dulu Baru kaki-kakinya Oke mesin dulu Mesin dikerjain Mesinnya apa nih contohnya? Di flushing Olinya Olin flushing Sistem bahan bakarnya Sistem bahan bakarnya Karena kan biasa es tambang itu kan Lebih pakai sorak biasa ya Ya sorak busuk Sama disini juga sorak busuk Iya Jadi itu dulu Yang kita beresin Itu dulu diberesin Nah kalau permintaan saya Ini sebagai seorang pengepul mobil Ganti mesin? Nggak Ya kan Budget kita gak masuk ya Jadi saya mintanya itu Ya seperti tadi lo bilang Engine-nya minta di flushing Minta di flushing juga Packing head-nya kita minta ganti ya Packing head-nya ada bocor sedikit Terus di packing adjust Packing adjust itu packing turbo Packing turbo atau heater kenal port lah Kita minta ganti disana supaya lebih safety Minyak rem minta di Bleeding bisa gak? Bisa Minyak rem kita bleeding Terus radiator kita flash Olimatic minta di flash Karena belum ada Gak jeduk gak apa juga Masih bagus Saya liat metiknya Terus power steering kita minta Sama AC Tadi kayaknya AC-nya kurang dingin ya Bukan kurang dingin Gak dingin sama sekali Gak dingin ya Gak tau Entah apa yang mobil ini disana Bikin sauna kurasa Kok tadi gak kau aja yang bawa kesini Ya Biar yang kurus Sauna gratis Jadi power steering-nya nanti kita minta flushing Karena apa Mobil begini kan masalahnya itu paling banyak itu direkstir Jadi sebelum dia berbuih Kita minta di flushing dulu aja Sama gardan Sama oli gardan 20 menit kelar Semua 20 menit Bisa Bisa gila Kalau misalnya temen-temen yang beli mobil X tambang Dia gak tau ngerawat mobil Bisa gak kesini Bisa gak Langsung aja kesini Paling kena tipu Kena tipu apanya Enggak lah Jadi kau kesini Nanti kan ini udah contoh nih Mobil X tambang yang kesini Nanti kita liat billingnya berapa Setelah dia kasih billing itu Jangan kau bayar 100 Pasti gak ada urusan Tawar lagi setengah harga Gak ada Dari pengampul mobil Pasti dapat diskon Makanya kita kesini Kalau gak diskon gak mau kesini Cara minta diskonnya gimana? Ke pengampul mobil dulu Ke pengampul mobil dulu? Ngechat dulu Oh ngechat dulu Enggak Misalnya kalau itu ngechat Mereka memang serang ngechat di gua Autonetcare dulu Autonetcare betul-betul Masuk Pengepul towing kan Jadi Kalau mesin kamu masuk kesini Dia udah kasih harga segala macem Oh kita nonton dari viewernya Pengampul mobil Nah dikasih diskon khusus buat kalian Jadi Lagian juga mobil X tambang Kita gak bisa kita pungkirin Meskipun mobilnya sehat Karena kayak ini Servisnya pasti harganya bengkak Pasti bot Ini pasti bengkak Karena kita semua balik lagi Menjadi baru mobilnya Dan semuanya itu Yang gak rusak Kita bikin jadi bagus kan Semir rekomendisi lah Semir rekomendisi Jadi harganya pasti tinggi Nah Satu lagi Biasanya orang yang punya Ford itu Selalu beranggapan itu Spepat Ford mahal Gimana cara kau atasinya itu? Spepat Ford mahal Ya di Ford Everestnya Tidak terlalu mahal Di Ford Everest gak terlalu mahal Coba kau bandingkan ya sama Pajero atau apa Kau bandingkan Spepatnya Ini jauh lebih murah Orang jual ikan nasi Bila ikan nasi lebih wagi memang Iya Paham Jadi pokoknya sesuai dengan harga mobilnya ya Gak terlalu mahal lah ya Tenaganya juga kita pake Nah nanti jangan terlalu banyak kita review Nanti kesenangan Ford ya kan Oh bukan Ini kita secara biar bukti Nanti boleh dicoba Boleh dicoba TDCI Paham kan dari tampang itu kembali lagi Sore busuk kan dia mengendap di bawah ya Paham-paham kan menjadi kayak rumpur gitu Betul Kalau TDCI itu keunggulannya apa? Apa? Di tangki solar ya Bud Dia aja gak paham Apa? Oh iya Dia ada bau Tinggal buka aja seperti ganti oli Kekeran Iya Langsungnya bersih sendiri Kita lihat kerjaan dari Master Kast Gimana? Bagus kah atau jelek kah? Nanti kita nilai bersama Berarti Spepat lengkap disini ya? Lengkap sekali Buat temen-temen yang mau nanya Spepat dimana? Langsung aja ke nomor di bawah ini Langsung bawa sini Dia kalau mau beli Spepat doang Servis tempat bengkel dia boleh gak? Dia boleh-boleh aja Oh kalau dia bawa Spepat dari luar Bawa ke sini boleh juga? Gak boleh Oh gak boleh Gak boleh Gak boleh Kasih hati mirah jantung Iya gak boleh Jadi Spepat harus disini semua Tapi kalau lu mau beli Spepat sini Bawa pasang keluar boleh Karena kita menjamin Kualitas dari service disini ya Setelah dari sini kita kan Tetap ada Warantinya Warantinya berapa lama kok? Ya tergantung Spepat apa yang kita ganti Misalkan kalau kayak shockbreaker Itu warantinya 6 bulan Gitu loh Akhirnya ganti filter solar Ada garansinya ya? Ada Oke Jadi kita langsung lihat Pengerjaan mereka Kita jangan ganggu waktu mereka juga Terima kasih Budi Nanti lihat udah jadi Kita langsung datang Kita lihat bagaimana hasilnya Infrensinya kita Pengerjaan mereka Pengerjaan mereka Terima kasih telah menonton 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 Setuju Terima kasih telah menonton 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 Sampai menonton Terima kasih telah menonton